PDI perjuangan bereaksi setelah istana menyinggung Megawati Sukarno Putri hingga Mahfud MD soal dugaan gratifikasi jahat pribadi yang menyeret kaya sang pangyarap. Politisi PDIP Guntur Omli pada Rabu 18 September menyebut istana sebagai jurubicara keluarga Presiden Joko Widodo. Guntur menjelaskan bahwa penggunaan jahat pribadi oleh Mahfud sudah diklarifikasi oleh mantan ketua MK tersebut. Terlebih soal penggunaan jahat pribadi itu juga telah disampaikan Mahfud ke KPK. Lebih lanjut Guntur menjelaskan soal pemakaian jahat pribadi Megawati pada tahun 2015 lalu. Menurutnya Megawati memang menumpang jahat pribadi milik konglomerat Tommy Winata setelah 4 hari di Bali. Namun Guntur menegaskan bahwa Megawati benar-benar hanya menumpang jahat pribadi. Alih-alih seperti putra bungsu Presiden Jokowi yang diduga meminjam jahat pribadi untuk pergi ke Amerika. Lantas Guntur Omli menyebut kantor komunikasi kepresidenan Hasan Naswi sebagai jurubicara keluarga Jokowi. Sebab Hasan dinilai memberikan pembelaan terhadap Kaisang yang kini terjerat dugaan gratifikasi jahat pribadi meski dia bukanlah pejabat negara. Selain itu Guntur Omli juga menganggap Hasan Naswi layaknya anak-anak yang tidak ingin disalahkan dan menuding orang lain sebagai kambing hitam. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.